Pemirsa, satu unit rumah di Medan dijadikan pabrik pembuatan narkoba baru di gerbek satres narkoba Polrestabes Medan. Pabrik yang dikelola sepasang suami istri Pasutri menjual narkoba dengan memanfaatkan jasa ojek dering. Satu bungkus kemasan kecil dijual seharga 5 juta rupiah. Video ini merupakan rekaman detik-detik ketiga petugas satres narkoba Polrestabes Medan mengerbek ke rumah di Jalan Rakyat Pasar 3, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, tempat pembuatan narkoba jenis baru bernama Happy Water. Pabrik ini dikelola sepasang suami istri dan seorang pria berinisial WK, BT, dan MD yang meracik Happy Water secara mandiri dan kemudian mengemas ke dalam kemasan dengan logo merek mobil mewah. Dalam satu kemasan Happy Water seberat 42 gram, para tersangka mencampurkan berbagai jenis bahan mulai dari ekstasi, Happy 5, Ketamin, suplemen oleh raga, hingga minuman dengan berbagai rasa. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy Merbun menyebut untuk setiap satu kemasan Happy Water yang tergolong narkoba baru, para tersangka menjualnya dengan harga 5 juta rupiah per kemasan kecilnya. Untuk memasarkan narkoba kepada para pembelinya, para tersangka yang mampu memproduksi 10 Happy Water dalam sehari, biasanya hanya menjual kepada kalangan tertentu, dan selalu menggunakan jasa ojek daring untuk setiap pengantaran narkoba yang dipesan. Dari tangan para tersangka, petugas mencita sejumlah barang bukti, mulai dari Happy Water yang sudah siap eder, bahan baku pembuat Happy Water dan sejumlah alat untuk meracik narkoba. Ada pun cara mereka membuat ini, kata-kata sekalian, bahwa mereka meracik beberapa kandungan seperti yang ada di sini, jadi ada campuran Happy Water ini terdiri dari narkotika, ditambah dengan ekstasi, ditambah dengan ketamin, jadi mereka meracik ini menjadi sapu, inilah hasilnya Happy Water dengan berat bervariasi, yang satu harga ini informasi di 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, ini yang dibuat oleh ketiga para pelaku. Tiga tersangka yang ditangkap dalam kasus ini, kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau seumur hidup, karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Adi Palapahara, Hab, Ainews melaporkan. Terima kasih.